Oke kita akan memberikan pupuk nasi untuk tanaman papaya ini Sebelum kita memberikan pupuk nasi sebetulnya kita buatkan gali keliling yang terlebih dahulu seperti ini Yang jaraknya yaitu sama tinggi dengan atau sama lurus dengan daun yang berada di atas Ini untuk tanaman yang satu kemudian kita berancak ke tanaman yang sebelah lagi Ini tanaman satunya lagi yang tadi kita berada di sebelah tanah itu Ini sudah saya berikan pupuk nasi karena sudah terlalu tinggi Jadi tetap kita gajikan juga dulu buatkan kelilingnya dulu Seperti ini sekedar aja ya Oke lubang yang sudah kita gali sekarang kita siapkan pupuk nasi untuk kita aplikasikan ke tanaman papayanya Ini pupuk nasi yang akan kita berikan untuk papaya Ini satu dan ini Ini sudah dipermentasi Ini dilakukan penjemuran dengan munculnya trichoderma Itu yang warna oren ataupun yang ada warna hitam biasanya Nah ini yang direndam langsung tanpa dijemur Atau bagikan satu batang satu toples Dan kita campur beberapa air sedikit Oke yang ini kita buka dulu Kemudian kita tuangkan disini Semuanya kita masukkan Dan sekarang kita kasih air hujan Kita jadikan satu ember lima kilo Sekarang kita bawa untuk kita siramkan di sekeliling tanaman yang tadi Kita berikan pupuk nasi ini untuk karaman papayanya Ini adalah bentuk nasinya Ya Ya Dan Ya 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 kita sudah siramkan pupun nasi yang tadi itu yang bekasnya ya masih ada bekas nasinya itu bisa dilihat ini adalah bekas nasi yang sudah di fermentasi ini masih utuh dan ada beberapa bagian itu yang sudah menjadi bubur sudah kita berikan sekeliling dengan harapan supaya tanaman papaya ini bisa berbuah seperti ini buahnya jumbo-jumbo yang hasil yang puas dengan perawatan yang baik Oke sekarang ini kita tutup ya sudah kita berikan untuk tanaman yang ini dan juga tanamannya sebelah sana sekarang kita kita lakukan untuk kita tutup kembali dengan tanah bekas kita galinya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati